Nama kasat reskrim Polres Cianjur AKP Septiawan Adi tengah menjadi perbincangan terkait fakta baru dalam kasus tewasnya Selfie Amalia, mahasiswi Cianjur korban tabrak lari. Mobil dinas kasat reskrim Polres Cianjur bernomor polisi 8, 15, 33 disebut sebagai penabrak Selfie, bukan mobil Audi A6 seperti yang selama ini diungkap. Terkait itu, Kapolres Cianjur AKP Duni Hermawan mengatakan, sejak awal, pihaknya melakukan penyidikan secara objektif dan transparan, Duni menerangkan. Pihaknya juga sudah melakukan pemeriksaan sejumlah saksi termasuk pengemudi Mitsubishi Pajero Sport yang merupakan kendaraan dinas kasat reskrim, pemeriksaan terhadap beberapa kendaraan. Juga kami lakukan termasuk pemeriksaan terhadap kendaraan Pajero tersebut. Ucapnya, namun, proses penyidikan yang menggunakan metode scientific investigation atau investigasi ilmiah itu mengarah kepada mobil Audi A6, diketahui dalam hal ini sopir mobil Audi, bernama Sugeng, kini telah ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Selfie. Di samping itu, pemeriksaan juga dilakukan oleh jaksa penuntut umum, JPO. Dan tetap hasil penyidikan yang dilakukan mengarah kepada mobil Audi A6 yang menabrak Selfie, pemeriksaan terhadap kendaraan-kendaraan menggunakan skian tifik. Investigation melalui tim Inavis juga sudah kami lakukan. Alat bukti sangat cukup dan keterangan saksi juga selaras serta relevan dengan kondis alat bukti di mana arah sidik kepada mobil Audi dan tersangka Sugeng. Tuturnya. Kami juga sudah meminta keterangan dari beberapa saksi. Ada sembilan saksi yang kita minta keterangan. Pertama, saksi dengan inisial DSA. Saksi ini berada di TKP, sekitar TKP. Yaitu tempatnya di bengkel radiator setiap kawan. Dengan jarak dengan TKP yaitu 5 sampai 10 meter. Kemudian yang bersangkutan, saudara DSA ini, menelangkan kepada kami, kepada penyidik, yaitu bahwa emosi sangkutan melihat kendaraan sepeda motor kondapit terjadi menabrak kendaraan angkot. Tidak diketahui Indonesia dan melaju searah-searah dengan sepeda motor korban. Kemudian yang kedua, saksi mendengar suara kerup. Kemudian menengok ke arah jalan raya dan melihat ada pengendara sepeda motor yang terkelihatan. Setelah kejadian itu, saksi mendengar beberapa warga berteriak. Mobil Audi itu. Itu keterangan dari DSA. Kemudian yang kedua, keterangan dari DR, yaitu saksi juga di TKP, sekitar TKP itu sebagai security dari kawan baru. Jarak dengan TKP sekitar 30 meter dari lokasi yang bersangkutan. Poinnya yang disampaikan oleh saudara DR, yaitu adalah bahwa saudara DR, saksi tersebut, melihat kendaraan sedan Audi warna hitam. Sewaktu melihat, melintas tepat di posisi, melintas polisi tidur, ya Pak, portal, itu ada seperti sedang naik gundukan, itu melewati gundukan. Saksi ini melihat kendaraan Audi ini sempat seperti melintas sesuatu. Kemudian yang ketiga, saksi ketiga dengan ISA-US, yaitu berada juga dekat dengan TKP, kurang lebih sekitar 10 meter, korban berperilai sebagai tukang S Kelapa Muda. Kemudian yang bersangkutan, saksi US ini menerangkan bahwa, melihat bahwa kendaraan sepanjang motor itu terjatuh, ya, akibat menabrak angkot yang di depannya. Kemudian, saksi melihat korban terjatuh setelah kendaraan iring-iringan patuan melintas. Jadi, rombongan pengawalan itu memang ada melintas, dan itu sudah melewati. Jadi, korban terjatuh itu setelah rombongan iring-iringan, beberapa detik yang sudah lewat, baru terjadi kecelakaan. Kemudian, saudara Aji, ini saksi keempat, saksi berada di posisi di belakang korban, persis di belakang sepeda motor korban, dengan jarak 5 meter. Ini yang melihat langsung pada saat korban terjatuh, dan melihat ke kanan pada saat korban terbentur oleh kendaraan sed dan warna hitam. Kemudian Aji menerangkan bahwa, melihat jelas kendaraan sepeda motor Honda Beat, menabrak kendaraan roda empat di depannya, yaitu kendaraan angkot. Dan kemudian melihat jelas korban yang terkelihat terlendas oleh ban depan dan ban belakang. Hanya disampaikan berdasarkan keterangan dari para saksi. Kemudian, korban melihat bahwa kendaraan tersebut berwarna hitam. Kemudian pendek, artinya ukurannya rendah. Kecil tanpa lampu hazard. Jadi lampuannya tidak dinyalakan. Dan tanpa lampu strobo. Itu yang biasa warna biru dan juga tanpa syurina. Jadi dipastikan itu bukan mobil polisi atau tugas polisi.